Polisi melakukan olah TKP di lokasi tabrakan maut truk tangki Pertamina di Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat yang menewaskan 10 orang. Polisi menggunakan metode Traffic Accident Analysis untuk mencari penyebab kecelakaan. Sementara itu, sopir truk ditetapkan mencari tersangka. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan maut yang melibatkan truk Pertamina. Dua mobil dan 10 motor di Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga memasang garis polisi agar pengguna jalan tak mendekat dan mengganggu proses olah TKP. Untuk mencari penyebab kecelakaan yang merewaskan 10 orang itu, polisi menggunakan alat Traffic Accident Analysis. Traffic Accident Analysis dilakukan agar pihak kepolisian mendapatkan kronologi yang akurat mengenai insiden kecelakaan tersebut. Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menetapkan dua tersangka dalam kasus kecelakaan maut tersebut. Kedua orang itu adalah sopir dan kernet truk Pertamina. Diduga tertangki yang dikendarai pelaku, remnya tidak berfungsi pada saat melintas di kawasan Transyogi, Bekasi, sehingga menabrak 10 kendaraan roda 2 dan 2 kendaraan roda 4. Akan dilakukan penegakan hukum yang tegas dan beradilan terhadap sopir, yang akibat kelalaiannya, mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Ini telah menetapkan kedua orang tersangka terkait dengan kasus ini. Kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina dan sejumlah mobil dan motor terjadi di jalan alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Paran. Dalam rekaman video yang diambil warga, lihat korban tewas masih tergeletak di pinggir jalan. Sebuah mobil juga terlihat hancur bagian depannya lantaran tertabrak truk tangki. Bahkan jasa sejumlah pengendara motor terlihat di kolong truk tangki yang tergolek di pinggir jalan. Akibat kejelakaan ini, 10 orang meninggal dunia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, Ayus.